Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game, enjoy the diner Bila di part seluruhnya itu, sumpah absurd banget, gak jelas Tapi yaudah, gue pengen langsung masuk ke gamenya, gue pengen tanya-tanya dulu ke temen-temen yang lain Katanya kan si Seronica itu dibikin game kan ya, tabletop, RPG gitu Gue pengen tau keadaan di luar juga kayak gimana update-nya Apakah mereka semua udah pada menua atau gimana, gak tau Kita langsung masuk ke gamenya aja ya, yuk Oh iya, itu akan kita minum ya nanti Dan fungsinya untuk minum, apa tuh? Untuk minum air mata bulan Gue kemana dulu ya? Ternyata mereka gak ngumpul, posisinya tetap sama Gue coba tanya sini dulu Tentang, it's been a while That's right Ini udah bertahun-tahun Udah cukup panjang untuk sebuah kata-kata Kamu udah lama disini Dan kamu udah jadi warga yang tetap lah kayak kita disini Ketika orang berikutnya datang, mungkin kamu bisa ngasih tau atau ngebimbing mereka kali Seperti kamu tuh adalah orang lama disini Dan itu adalah cara yang terbaik untuk menghabiskan waktu Oke, gue pikir tuh mereka tetap main Ternyata gak Gue pengen cek-cek tempat lain dulu Semuanya masih sama sih Gak ada perubahan Oke, gue gak usah minum dulu Sianas, Sianas, Sianas nih tanya deh Iya, udah lama ya Aku udah ngeliatin kamu kok dari sini Sepanjang waktu Aku bener-bener fokus banget Jadi aku takut mau ngeganggu kamu Aku seneng sih kamu berhasil ngebukanya Udah gitu dong Oke Si Raja Oh iya bener-bener udah lama sih Meskipun sih aku terus-terusan ngeliatin kamu ya Aku sih muji kamu ya Karena kamu berhasil untuk ngebuka boxnya Dan silahkan pergunakan isinya sesuka kamu Oke, kita samperin sih Seronica Lah katanya dia punya game Mana? Kira ada pertanyaan Iya bener Berapa lama itu? Dan kombinasinya itu 16 angka Kalau gitu Mungkin sekitar 100 tahunan ya Gokil 100 tahunan Long time no see Jujurnya aku Pikir aku juga akan Menghabiskan waktu sebanyak itu disini Aku bakalan gila sih Tapi ya mendingan aku Ngelakuin itu sih Daripada aku sendirian kan Dan gak banyak juga Perubahan dari aku Maupun yang lainnya Oke, jadi Kamu juga kok gak berubah sama sekali? Oh itu ngejawab pertanyaan kita ya Apakah kita menua atau enggak Ternyata enggak Setelah 100 tahun itu Enggak Kenapa-kenapa ternyata Kamu mungkin Udah jadi gila kali ya Abis kamu mecahin box itu Ya tadi kita udah teriak-teriak ya Kita sebelumnya teriak-teriak Gila sendiri Berarti ini Next Questnya itu Kita minum ya Minum apa ya? Gue lupa Air mata Terus dimana ya? Oh udah itu dong Kita coba aja ya Air mata bulan Ini dia Oke Oh udah ada sedotannya tuh Minum gak ya? Atau gue safe dulu Safe dulu aja lah Safe, safe, safe Takutnya terjadi sesuatu kan Kita Minum I feel I feel Ngantuk Ngerasa ngantuk dan Tiba-tiba blackout Untungnya gue safe ya Ah Apakah kita kembali nih? Well Aku kecapean Hah? Loh Kok ngulang? Bulannya bagus ya Malam ini Dengan bulan yang kayak gini Kayaknya aku bakalan pergi ke tempat makan Lah ngulang Lah ngulang ini Hah? Eh? Lah Oh enggak enggak Ini beda Tadi gue kepencet Itu lagi Pokoknya dia bilang Udah ada temen kok Hah? Enggak kok aku sendiri Terus Dia bilang juga Oh mereka udah nungguin kamu Dengan waktu yang lama nih Oke silahkan Kemari Hah? Ini si Sianes ya Right this way Silahkan duduk Oh beda nih Outside Di luar Oh iya Beda Siapa kamu? Sepertinya kamu yang udah nunggu aku ya Tapi Coba inget-inget Gimana caranya kamu bisa sampai sini Hmm Well Aku lagi belajar untuk ujian aku Dan Ya Aku pikir aku mau istirahat Makan gitu Tapi sebelum itu Sebelum kamu belajar Apa yang kamu lakukan Sebelum itu ya Aku lagi Apa yang aku lakuin ya Coba inget-inget Aku yakin kamu bisa Guanya sih inget ya Soalnya kan baru kejadian Well Aku minum Air mata Bulan dengan Sedotan emas Dan kemudian Ah Apa yang terjadi pada aku Oke kamu sekarang udah sadar Aku ini Klein Oh ini Klein Lebih tepatnya Aku adalah Replika dari si Klein Database Replika dari si Klein Oke Dengan begini Aku senang sih Akhirnya bisa bertemu dengan kamu Aku sekarang bisa memenuhi janji-janjiku Apa? Tunggu Aku pengen tau sebenernya apa yang terjadi Sorry Kita ngelakuin segalanya tuh Sesuai dengan pace kamu Kau butuh topik kan untuk percakapan Let's see What is the situation? Oh Oh karena ini baru Kita bisa nanya ya Silahkan Santai aja Hah Kita bisa lift nih Coba gak ya Lah 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 Dia kemana? Lah Gue salah pencet kah? Ya Gue gak nanya Oh no 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 Minum lagi Minum lagi Oh Oke Ternyata cara ketemunya gitu Sip 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 Gue tanya dulu Siapa kamu? Aku si nomor 68 Dari bulan Klein Dan dulu adalah Teknisi disana ya Sekarang tubuhku ada di Bulan pengasingan Oh Apakah ada yang kamu tambahkan? Seperti Nomor 68 Dari bulan Dan bulan pengasingan Itu maksudnya apa? Sebenernya aku juga gak tau Sama sekali sih Tentang si Klein ini Nah Dia juga gak tau Aku cuman Replika doang Dibuat dari informasi Yang terkandung Dalam Sedotan tersebut Oh Dan seluruh informasiku Udah diseleksi sama si Klein Aku Gak punya Ingetan apapun Yang Kayaknya dianggap tidak perlu Tapi ya Santai aja lah Itu maksudnya Aku gak perlu ngasih tau Informasi yang Aku gak sadarin Oke Siapa kamu? Situation Situasinya gimana sekarang? Ya untuk Menyederhanakannya Kamu itu lagi ada di Mimpi gitu lah Ini semua karena Sedotan dan Minuman muntir Itu Informasi Dalam sedotan itu Mampu Mereplikasi Klein di Dalam otak kamu Itulah kenapa Kita bisa ngobrol disini Ini kayak Kamu tuh punya Kepribadian yang berbeda Dan Bisa bicara dengan Setengah dari diri kamu Harus ke aku takut Atau Aku akan Seperti ini Selamanya Oh gak usah khawatir Oh Masa Itunya Masa apa Masa aktifnya itu Cuman 30 menitan doang Setelah itu Kamu bisa Dengan gampang Kamu gunain aja Sedotannya itu lagi Intensi kamu apa? Aku hanya berharap Untuk memenuhi Janji kepada Sang Raja Raja yang tadi kah? Itulah kenapa Aku manggil kamu Kemari Raja? Ya Kayaknya kamu tau Yang aku maksud Railroad Spike Itu adalah Nama Raja aku Oh bener Sekarang kita ke Janji Strodo lah Banyak peralatan Bulan Disembunyikan dari Pandangan biasa Menyamar Menjadi Objek-objek Yang umum Yang biasa digunakan oleh manusia Contohnya adalah Sedotan yang kamu Dapatkan itu Dan itu adalah Aku yang bikin Aku yang bikin sendiri Dan Sedotannya itu Gak ngapa-ngapain Akan tetapi Kalau kamu menggunakannya Dengan Sambil minum Di Moon Place Itu akan menghasilkan Efek yang Bervariasi Buset Nambah lagi Ini semua tuh Awalnya Dimaksudkan Untuk diserahkan Atau dioper Kepada para Gojo ya Executioner Aduh Nambah lagi Akan tetapi Sekarang kamu yang punya Ya aku yakin Ini semua Rencananya sih Kling Kurain kali ya Janji Janji dulu Atau Executioner dulu ya Executioner dulu Ya Algojo itu adalah Hakim buat kita Dan yang Mengeksekusi Kalimat-kalimat kita Hanya ada satu Di antara kita Yang terpilih Untuk role tersebut Satu-satunya Yang dinobatkan Sebagai yang bisa Dipercaya Dan sangat bertanggung jawab Waduh Matanya tiga Terus gue ke Promise Aku bikin janji Sama raja tersebut Untuk Memberikan Kedamaian Dan kehidupan Yang biasa Lumayan ambigu juga ya Dan Goal yang sangat sulit Akan tetapi Dengan teknologi Bulan Itu semuanya Mungkin Rancana plane Itu udah Setengah jalan Dan aku akan Meminta kamu Untuk memenuhi Setengahnya lagi Oke Ini adalah Proses yang sederhana Pertama Kamu mesti Menggunakan Mesin Dispenser Soda itu Dan Sedotannya Untuk Menghasilkan Pil Dan juga token Oh iya Pil Pil ngomong-ngomong Pil kan kita pas awal-awal Kita dikasih Pil biru kan ya Pil biru Aneh banget sih Token sih Jangan-jangan Creamer tuh Kok logonya sama Abis itu Kita kasih Pil itu Ke raja tersebut Dengan Hal itu Dia akan Kehilangan Ingatan Dan kembali Hidup menjadi Manusia biasa Raja itu Mempercayakan Kotak itu Ke kamu kan ya Pasti dia akan Setuju dengan Permintaan kamu Tanpa Menanyakan Pertanyaan apapun Setelah itu Berikan tokennya Kepada Sang penjaga Dari Moon Peres Oke Dan kemudian Janjiku Ke raja Akan terpenuhi Dan kamu semua Akan kembali Ke bumi Jadi silahkan Lakukan ini Untukku Oke Cukup mudah sih Sebenernya Untuk Ini-ininya Questnya Aku gak inget Seharusnya sih Itu informasi pentingnya Tapi Memoriku Yang berhubungan Dengan Raja Itu menghilang Ini semua Cuman dugaan sih Tapi Kalian mungkin Menganggap Perasaan Raja itu Menjadi penghalang Baginya Dalam Mengerjakan Atau mencapai Misinya lah Straw Functions Efek dari sedotan itu Bisa dilihat Ketika Digambukan Dengan minuman Akan tetapi Beberapa minuman Gak ada efeknya Ada tiga efek Yang aku ingat Yang diberikan oleh Sedotan itu Menyimpan dan Menampilkan informasi Itulah yang lagi Terjadi sekarang Terus habis itu Menghasilkan Pil Restorasi Pemulihan Dan juga Membentuk Token Aku percaya sih Masih ada efek lainnya Yang ada ya Tapi Informasi itu Gak muncul sama sekali Di ingatan aku Jadi mungkin Ada beberapa hal Yang mengganggu Pikiran Orang-orang lain Dan juga Aku gak ingat sih Minuman mana Yang punya efek Aduh Jadi silahkan Coba aja ya Satu-satu Seharusnya sih Bukan hal yang berbahaya ya Oke Restoration pill Sebenarnya ini Pertama kali dibuat Untuk Mengobati Mereka yang sudah Jatuh ke Keadaan mental Yang tidak bisa Diperbaiki Atau dirubah ya Makan tetapi Itu gak berfungsi Tapi malah Kita mempelajari Suatu hal Yang Berdampak kepada Diri kita Dan para manusia Sekali itu Dikonsumsi Maka Memori dari penggunanya Akan terhapus Dan digantikan Dengan yang baru Ingatan yang baru ini Itu Variatif ya Sesuai individu masing-masing Akan tetapi Ya mereka Cuman kayak Ingatan manusia Biasa aja Itu doang sih Yang bisa aku bilang Itu artinya Si pemakainya itu Akan menjadi orang yang berbeda Oke Nah disini nih Makin jadi menarik Meskipun Pemakainya itu Mempunyai memori Dari orang yang Gak pernah Ada sebelum ya Mereka Bisa dengan mudah Berinteraksi Dengan Kehidupan manusia Normalnya Seseorang tuh Bakalan struggle Atau kesulitan Dengan Perbedaan antara Ingatan mana yang asli Dan mana yang palsu Akan tetapi Pil ini itu Mengubah dunia Selaras dengan Ingatan baru Dan juga Menjaga konsistensinya Oke Luar biasa ya Ya Teknologi itu Bukan Semaju Atau Sehebat Yang kamu pikirkan ya Meskipun aku bilangnya Itu mengubah dunia Pada kenyataannya Itu sebenarnya Berhubungan dengan Campur tangan Dari pikiran manusia Itu sendiri Ya Masih tetap hebat kok Ya Sepertinya Emang manusia Seperti itulah Ya silahkan lanjutkan Ini tuh baru Efek pertama dari Pil Kalau kamu minum Kamu akan memulihkan Ingatan orang tersebut Jadi bisa dianggap Ini sebagai Apa ya Bahasa Indonesia Ya Fail safe itu Pokoknya ini Kayak Apa ya 50-50 gitu lah ya Ya Begitulah Kalau kamu Nelen dua kali Itu gak akan ada efeknya Oke Nah itu aja yang aku bilang Dan itu hanya akan Berguna Untuk menghapus Ingatan seseorang Sekali Jadi ya Silahkan Baik-baik Gunain ya Tinggal tiga ya Token As sama Caretaker Kita ke token dulu Token itu diperlukan Untuk beberapa Peralatan bulan ya Dan peralatan ini tuh Menggunakannya Sebagai Sumber kekuatan Atau sumber tenaganya lah Dan ada Beberapa Alat di Moon Palace ini Yang membutuhkan ya Diantara ya Yang digunakan oleh Teleporter Yang kamu perlukan Nanti untuk kembali Teleportasi ke bumi Normalnya Token-token ini Ada terus Di Moon Palace Dan sepertinya Sekarang ini Mereka Udah Habis Jangan-jangan Kok gue mikirnya Ini kan Dia Mirip kayak Creamer ya Jangan-jangan Si Ratera itu Minum Creamer lagi Moon Palace dulu Ini adalah Salah satu Fasilitas yang Kami gunakan Dan Punya banyak Kegunaan Sekarang sih Lagi dalam Perawatan ya Dan Kebanyakan dari kami Itu gak Mengunjunginya Aku udah gak Punya informasi Lebih lanjut Tentang Subjek tersebut Who is us Apakah aku bilang us Apakah aku bilang kita Iya Tadi Kami Yang Bertempat Di bulan Ada 113 Wow Ya Tampaknya Itu adalah Batas dari Ingatan aku Oke Tinggal satu pertanyaan Caretaker Penjaga itu Ditempatkan di Moon Palace Untuk menjaga Teleportasi Dan juga Operasi lainnya Apapun kondisinya Moon Palace Selalu punya Satu orang Yang Melakukannya Selalu Dan Aku Tebak sih Mereka Dalam wujud Manusia ya Seperti yang aku Tampilkan sekarang Oleh karena itu Ya gak ada Cara Pasti untuk Membedakan mereka Dengan yang lainnya Penjaga yang baik Selalu kelihatan kok Kalau kamu gak yakin Siapa Caretakernya Kalau gitu Aku Sarankan kamu Berikan Tokennya Kepada semua orang Oke Selama mereka Punya token Penjaga bisa Menggunakannya Untuk teleport Oh Berarti kita Mau gak mau Harus kasih ke semuanya Oke Live ya Intense sekali Berarti sekarang Kerjaan kita tuh Minum Tiga minuman lain ya Tapi sebelum itu Gue pengen ke Yang lain dulu Ya ternyata gak ada Mereka Mereka gak tau Sama sekali Oh CNS CNS Pasti ada dong Gak ada loh Oke Kita coba Save dulu gak ya Save dulu Gue takut Gue takut kalo gue salah Apa ya Yang pertama itu Gue yakin Pingin soda sih Coba aja ya Kita minum Sangat bersoda Hmm Kayaknya gak terjadi Gagal gue Tebakan pertama gue salah Silver water Kayaknya Aku Ah Ya Dia muntah ya Oh Oh Rasanya aneh Apa Pil Gue gak inget Gak ngambil Pil ini Apa aku yang bikin Oh Pilnya dari Muntahannya dia ya Oke oke Gue coba yang lain dulu Ternyata Pilnya yang silver water Glass syrup Enak juga Gak ada apa-apa Black boost Ada dong Ada sesuatu yang terjadi Apa nih Pil lagi ya Kalo pil lagi Apa bedanya Oh bukan Creamer Oke 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 Tenggorokan ku Terasa aneh Ah ini Creamer Aku Mau muntahkan Creamer Aku gak paham deh Oke Creamer itu Tokennya ya Berarti ya Terus Ini Abis itu Apple juice Seperti aku bisa Melihat Seseorang Tapi Dia Bikin blur Sekitarnya Dan Menghilang Mungkin aku harus Mendekat ke mereka Siapa yang mereka Ah lo ngapain sih Lo make ya Hmm enak banget Tapi gak ada yang terjadi Ini apa Tokennya itu Mesti berkali-kali gak sih Coba Gue Gue tau sih Care takernya si Itu kan Si Anas kan Cuman katanya token ini Bisa jadi Teleportasi Terus Pilnya gue kasih ke 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 Siapa Raja Pil gue kasih ke Raja Token Gue harus punya Satu Terus Si Seronica Sama si Glasspan Berarti Tiga Raja gak Gak butuh kan Jaga-jaga Dan empat Oke Udah kelar Gue kasih Creamer nya dulu Oh jangan-jangan Cuman bisa satu Oh Bentar 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 Ini kita Cuman bisa ngerjain Sekali ya Apa ini Kau pengen Aku menelannya Aku udah percaya Sih sama kamu Jadi ini pasti Ada alasan Aduh Langsung gak ya Yalah Kalau dia kan udah pasti Satu orang ini Oke Langsung ditelen Halo Gimana rasanya Aku ngerasa Oh Dimana Siapa Ah Siapa kamu Namaku Spike Tapi Pinggirin dulu Perkenalan ya Ngomong ini tempat apa Aku yakin Aku ada di tempat tinggal Aku udah berapa saat lalu Tunggu Ini pakaian Apaan yang aku pake Ini Moon Place Oh Don't worry Oh Ya baiklah Tadi kan Kalau kita ngasih Dua kali kan Gak ada gunanya Aduh gue bingung nih Harus dikasih semua Atau gak ya Kalau gak dikasih semua Nanti takutnya Dia gak bisa pulang lagi Gue kasih ke Si ini dulu deh Eh Atau Gak lalu banget deh gue Kasih dulu ya Kasih dulu Creamernya Baru terakhir Kasih si Wah Masih ada ya creamernya ya Akhirnya Lumayan enak sih Kalau dicampurin sama Black Boost Aku gak tau Kamu dapet dari mana Tapi thank you ya Asal jangan Kita ceritain Oh bagus sekali kamu Aku akan gunakan nanti Nah terakhir Baru gue kasih ke Dia Kita kasih Yes Well Makasih Sangat Aku minta maaf ya Atas semua Kekacauan yang udah terjadi Selamat tinggal Oh Sekarang Ijinin aku Menunjukkan Prosedur akhir Apa itu Ending nih Oh Ini Floating ball Permisi Kamu gak apa-apa Kayaknya aku Ketiduran Oh gak apa-apa Aku baik-baik aja kok Apa itu Semuanya mimpi Ini udah terlalu larut Aku sebaiknya pulang ke rumah Udah ending nih Oke Teleportasi Diizinkan Kerja bagus ya Nes Aku dengar semuanya Sepertinya kamu udah melalui Banyak hal ya Maaf Oh ini itunya ya Replikanya ya Tenang aja Semuanya berjalan dengan baik kok Kamu udah melakukan dengan baik Dalam Keadaan yang belum pernah Kamu hadapi sebelumnya Terima kasih Damn Siapa nih Oh Gak ada akhir ya Ini sih Itu ya Oh iya bener Rater Ratera Hah kenapa Gaspan Oh apa yang aku bilang Kamu tadi bilang Ratera atau apa gitu Aku Ya apa itu nama seseorang Gatau aku cuman tadi bengong aja Dan seperti itu gak bermaksud apa-apa sih Ya kamu harus henti ini tuh Kamu agak Sedeng Itu Ratera Ini sih Seronika ya Buku yang membosankan Ini semua penuh pengulangan Kayaknya sih Oh ini yang diceritain itu ya Oke oke Kayaknya sih penulisnya Mikir kalau ini tuh adalah Tuis yang sangat mengejutkan Ya meskipun begitu Aku akan tetep baca semuanya Aku gak ada Hal apapun lain Yang mesti aku lakukan Tapi aku harus tidur Oh itu kode-kodenya Manchi Flex Emang Biasanya semahal ini Aku baru dapet kenaikan gaji Jadi yaudah Apa yang harus aku masak kayak ini Itu siapa ya Oh jangan-jangan itu si King lagi Spike Oke udah kelar Dengan si Klien Oh nama kita tuh Lars Baru tau gue Oke tadi itu kan udah kelar ya Cuman sesuai yang kita dari awal itu liat kan Ini complete ending 2 Untuk meng-unlock kan Gue gak tau apa yang harus dilakukan Dan berarti ini artinya Game-nya belum kelar Tapi ya sampai sini dulu berarti Nanti gue coba Cari tau lagi Otak-atik Kita harus kemana-kemananya Karena tiba-tiba kelar kayak gini aja Dan secara game belum kelar Tapi itu untuk ending satunya Ternyata yaudah Kita kembali aja gitu aja Seolah-olah gak ada yang terjadi Dan gue gak tau kenapa Si Glasspan itu Ngelupain soal si Ratera Apakah artinya dia tuh Gak balik kemasannya dia Atau gimana Atau si Ratera itu emang Dari awal Aslinya gak ada aja Eh gak tau Mungkin di ending 2 Akan kejawab Kita ketemu lagi di part selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax